Yang pasti disini adanya animation speed ya, ini di versi Poco Launcher terbaru yang ada di Poco X3 Pro, sedangkan disini masih belum ada Kembali lagi bersama saya di channel Wayu Zekta, nah teman-teman disini saya penasaran ya terkait Poco Launcher untuk semua device Karena yang bertanya bang itu bisa di semua device, ya itu bisa di semua device teman-teman ya Nah disini saya akan coba bandingkan dengan Poco Launcher yang ada di HP nya sendiri ya Disini saya coba bandingkan dengan Poco X3 Pro di Samsung Galaxy A52s 5G ya Disini kita akan coba gunakan Poco Launcher di Samsung nya Nah sebelumnya saya sudah buat tutorial lengkapnya di channel Wayu Zekta Tutorial teman-teman ya Disini kita coba bandingkan dengan yang punya nya nih, yang punya nya si Poco nih, oke Nah disini untuk di Samsung Galaxy A52s 5G nya kita akan pakai dulu ya Poco nya Nah Poco Launcher nya kita oke aja, kemudian kita pilih Poco Launcher Nah ini tampilan dari Poco Launcher nya, kalau kita coba lihat disini teman-teman ya Di bagian setting atau setelan, contoh ya Ataupun kita coba masuk secara gini nih, kita cubit ya Nah dia tampilannya seperti ini, kalau yang disini tuh sudah seperti ini ya Ini di Poco tampilannya seperti ini Nah bedanya, karena yang di Samsung Galaxy A52s 5G ini ataupun untuk Poco Launcher semua device Android Itu masih versi 2.0, jadi masih versi jadul teman-teman ya Tapi ya fiturnya mirip sih gitu kan, seperti contoh disini kalau kita masuk ke dalam setelan Nah contoh seperti ini, kita juga masuk ke dalam setelan, seperti ini Nah ini perbedaannya seperti ini teman-teman Efek transisi disini mirip tuh, lihat efek transisi Ini juga sama, mirip teman-teman Transisinya mau seperti apa, contoh yang ini ya, yang cube ya Nah ini down Ini sudah yang pakai yang cube nih Tuh Mirip banget asli Tuh kan Cube Nah cube Oke Kemudian lagi disini, kalau misalkan kita coba lihat lagi ya perbedaan lainnya Terkait Poco Launcher dengan yang punya nih, si Poco X3 Pro Nah kita coba lihat disini Ada setelan untuk homescreen layout Disini nggak ada ya Untuk setelan homescreen layout Kemudian kita coba masuk ke dalam lainnya Ini kita ke more, ke lainnya juga Nah disini teman-teman bisa lihat ya Latar belakang, paket icon Icon size ya Disini saya menggunakan bahasa Inggris sih teman-teman ya Jadi seperti ini tampilannya Yang pasti disini adanya animation speed ya Ini di versi Poco Launcher terbaru yang ada di Poco X3 Pro Sedangkan disini masih belum ada Coba kalau ada ya, ini keren banget sih asli ya Kemudian kita coba lihat ke bawah Dan tentang Ini masih versi 2 ya Versi 2.7 433 teman-teman Untuk versi Poco Launcher-nya Ini gratis di Playstore ya Teman-teman bisa di searching aja di Playstore Poco Launcher tuh Ini keren Nah kemudian disini juga ada sembunyikan icon Kemudian ketuk layar 2 kali Nah ini ketuk layar 2 kali teman-teman Ya kunci setelah 5 sampai 10 detik Atau kunci dengan instan Ini bisa diaktifkan Dengan ketuk 2 kali ya Seperti itu kita coba tes disini teman-teman ya Ini kita keluar Nah mati kan Nah ini ketuk 2 layarnya gitu Nah ya seperti itu Oke Nah kemudian lagi disini Yang menariknya Ini fitur yang paling penting dan paling keren Itu seperti ini ya Untuk menyembunyikan aplikasi itu sama Kita geser 2 kali dari kiri ke kanan Ya Nah emang agak susah sih Jadi harus cepat Nah ya harus cepat tuh Kita masuk seperti ini Dan ini juga sama Kalau di pokoknya sendiri Pokoknya sendiri ya Kalau yang dia punya Gini mudah Nah gitu kan Tinggal atur sidik jari Untuk memasukkannya tinggal di pojokan kanan atas Tinggal di klik aja Aplikasi apa yang ingin disembunyikan teman-teman Seperti itu Jadi bisa double protection ya Untuk aplikasi-aplikasi penting Seperti kayak Brimo, Dana, dan lain sebagainya Paypal ya Itu bisa disembunyikan dengan aman Dan juga double protect password lagi Teman-teman ya Itu keren banget sih Nah Kemudian apa sih lainnya Lainnya juga disini ada fitur untuk Ini nih ya Nah untuk membersihkan RAM Nah disini juga ada fitur untuk membersihkan RAM Itu bawaan dari Bukan dari peluncur sih Bawaannya itu dari security Kalau di versi Poco-nya gitu ya Kalau di si Poco series-nya Gitu itu ada Cuma disini seperti ini tampilannya Ini keren sih kalau menurut saya teman-teman Ini fiturnya mantep banget Dan disini bisa membersihkan RAM Sekitar tuh 1,3 GB dibersihkan Dengan menggunakan Fitur clean-nya ini ya Ini keren sih asli Bawaan dari Poco launchernya teman-teman Nah ini bawaan dari Poco-nya ya Seperti itu Poco launcher Gratis yang ada di Playstore Dan semua device Android bisa diinstall teman-teman Seperti itu Menariknya seperti itu sih Keren sih asli teman-teman Kalau disini Ya ini udah jelas ya Basic-nya MIUI Dan peluncurnya Poco Dan memang kalau di device Poco series itu Kalau misalnya kita coba mau install MIUI launcher itu gak bisa teman-teman Karena ada bentrokan dengan MIUI-nya sendiri Sedangkan Poco itu kan bawaan sistemnya juga ya Jadi gak bisa Kalau di Poco diinstall MIUI launcher Begitu pun sebaliknya teman-teman Seperti itu ya Nah ini keren-keren banget Aslinya ya Nah Oke apalagi nih disini Kalau misalkan kita coba lihat Masuk lagi ke dalam pengaturan ya Masuk ke pengaturan Kemudian kita coba lihat di bagian more Kemudian di bagian sini nih Di bagian Nah di app drawer ya Ataupun di Sini nih Nah Kaci aplikasi Nah ya Disini nih Tuh kan Ini juga sama Ada suggestion Ini juga ada rekomendasi aplikasi ya Kelompokan Nah kelompokan Icon Berdasarkan warna gitu kan Baru bergulir tuh Seperti itu Sama ini teman-teman Aslinya ya Kemudian laci aplikasi Ataupun layar utama nih Layar utama juga tuh Kita bisa juga setting Kunci susun layar utama Isisnya otomatis ya Itu sama gitu kan Jadi Mantep sih ini Ya dan jujur aja Yang paling saya suka disini Adalah fitur yang tadi ya Fitur untuk mengunci aplikasinya Ini penting banget Buat saya aslinya Nah untuk latar belakang Disini juga Kita bisa sesuaikan tuh Latar belakang Kita bisa Transparankan Dan ini juga sama Seperti ini ya Untuk mentransparansikan Si Layoutnya ya Seperti itu teman-teman Ini keren sih Kalau menurut saya Aslinya ini teman-teman Ya Ini keren sumpah Ya Tuh Econ size ya Kemudian juga ini ada Kemudian juga disini Ada animation speed Nah kalau ini bedanya ada animation speed Seperti itu Kemudian juga ada google discover Dan ini app drawer Seperti ini Kemudian juga disini ada scroll bar Kemudian ada background Nah background disini Disini juga kita bisa atur Untuk transparansinya Sehingga Pada saat nanti Kita akan coba buka Itu tembus ke layar Teman-teman Ke layar utama ya Nah contoh Kalau misalkan kita 0 Ya ini enggak Kalau kita buka Dia gini gelap Tapi kalau kita setting Tadi ya Kita setting disini Masuk kesini Kemudian masuk kesini Ke bagian Tadi teman-teman Latar belakang Nah ini kita setting Di 75 Terapkan Ketika kita buka sini Dia akan tembus Ke belakang Gitu Gitu ya Ini fiturnya Mirip banget dengan Poco Yang realnya Ataupun Poco Series disini Untuk peluncurnya Sip teman-teman Seperti itu Mungkinnya disini Itu sedikit perbedaan Ataupun kalau misalkan Teman-teman disini Ada yang mau mendambahkan Silahkan Kita sharing aja ya Share di kolom komentar Pendapat teman-teman Seperti apa Gitu kan Dan ini saya pasang di Samsung Galaxy A52s 5G Poco launchernya Keren sih teman-teman Ini jadi ada Keamanan Apa ya Kedua gitu ya Untuk aplikasi-aplikasi penting Seperti itu teman-teman ya Oke Itu aja mungkin teman-teman Di video kali ini Untuk pembahasan terkait Ya ini Perbedaan antara Poco launcher Semua device Android Dan Poco launcher Aslinya Gitu teman-teman Oke Itu aja Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Sip Sampai jumpa di video selanjutnya